Intro Kembali bersama saya Pravito Odoro di channel pravito.com Kali ini kita akan mempelajari materi Styling React Native Component Kita akan langsung saja masuk ke proyek kita Dimana saya sudah merunning proyeknya seperti sebelumnya Kita akan melanjutkan materi kita ke Styling Component Sebelum kita memulai, saya akan memindahkan komponen yang sudah kita buat ini Kumpulan dari komponen-komponen kecil ini Saya akan simpan ke dalam satu komponen besar Saya berikan nama Sample Component Saya akan membuat komponen baru Yang akan menyimpan komponen-komponen yang telah saya buat sebelumnya Di tutorial sebelumnya Menjadi satu buah komponen besar Kalau saya simpan, ini akan error karena saya tidak meretern apapun di app Saya akan meretern sekarang Sample Component seperti ini Sehingga komponen-komponen kecil yang kita buat sebelumnya Masih tetap bisa muncul Kenapa saya buat seperti ini? Karena saya akan membuat materi baru Yaitu tentang Styling Component Agar materi sebelumnya tidak hilang Akan kita buat komponen terpisah seperti ini Nah, untuk materi yang baru ini Saya akan membuat komponen baru juga Bernama Styling React Native Component Nah, nama komponennya sangat panjang sekali Namun tidak masalah Kita buat dengan menggunakan Functional Component Nah, saya akan meretern sesuatu di sini Yang biar tidak error, saya akan return sebuah view dan juga Text Styling Component Kemudian saya akan ganti sampel komponen ini menjadi Styling React Native Component Seperti ini Nah, sehingga sekarang saya akan mulai dari page yang masih kosong Baik, kita akan memulai mempelajari Styling Komponent dari hal yang paling basic Yang pertama kita akan mempelajari masalah dimensi atau ukuran Nah, ukuran yang paling pertama kita akan mempelajari tentang ukuran yang fix Contoh kita akan membuat sebuah view Sebelumnya perlu kita ketahui Untuk menambahkan Styling di dalam komponen kita Kita cukup menambahkan di sini style Kemudian kita berikan sebuah objek di sini Ini namanya objek Kemudian barulah kita masukkan aturan-aturan Styling di dalam objek ini Kita akan mulai dengan dimensi yang fix Dimensi yang fix itu kita mulai dengan width Lebar Nah, saya akan buat dimensi fix itu sekitar 100 piksel Kemudian tinggi atau height 100 piksel Kita akan simpan Nah, secara komponen seharusnya saya mempunyai komponen view Dengan lebar 100 dan tinggi 100 Namun tidak kelihatan karena kita belum memberikan warna Nah, selanjutnya masuk ke styling yang lain Yaitu kita memberikan warna pada komponen view ini Kita akan berikan warna background Nah, kita akan berikan warna background Warna biru ini Kita simpan Nah, barulah muncul warna biru dengan ukuran 100 x 100 Setelah kita bisa membuat ukuran yang fix Kemudian kita bisa memberikan warna Kita juga bisa memberikan warna pada garis di ujung dari komponen kita Atau biasa kita sebut dengan nama border Nah, kita bisa menambahkan border width Artinya, berapa lebar dari border yang akan kita pakai Contoh saya akan pakai 2 piksel Nah, secara default dia akan diberikan warna border berwarna hitam Namun warna border ini bisa kita ganti dengan cara border color Kita berikan warna di sini Contohnya warna ungu Kita simpan Nah, maka border di sini berubah menjadi warna ungu Selanjutnya, kalau kita lihat di sini Saya mempunyai komponen text dan juga komponen view Atau bisa kita sebut dengan simple komponen box di sini Nah, kalau kita lihat Antara text dan box atau kotak yang kita punya Jaraknya terlalu nempel Nah, kita bisa memberikan styling untuk memberikan jarak Ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan Dengan menambahkan margin Nah, kalau kita ingin menambahkan jarak di atas Berarti kita tambahkan margin top Nah, kita berikan jarak contohnya 20 piksel Kita simpan Maka, akan ada jarak dari kotak ke text 20 piksel Kita juga bisa memberikan jarak ke kiri Dengan cara margin left 20 piksel Nah, begitu seterusnya sesuai dengan keperluan Nah, selanjutnya Basic styling yang perlu kita ketahui adalah Kita akan membuat atau memberikan style kepada text Tadi kita sudah memberikan style kepada view Kita juga bisa memberikan style kepada text Sama caranya, seperti ini Namun sedikit beda Saya tidak akan langsung membuat objek seperti ini Saya akan memberikan styling Dengan cara membuat komponen style sheet sebelumnya Nah, kalau rekan-rekan mengikuti tutorial basic Pada pengenalan komponen Ada komponen namanya style sheet Nah, itu untuk membuat styling Kita akan buat di sini Styles Nah, kita akan buat style sheet Nah, yang mana style sheet ini Kita import dari react native Kemudian kita tambahkan di sini Dot create Nah, kita akan membuat styling di sini Sama seperti sebelumnya Kita akan membuat suatu objek Nah, seperti ini Sekarang kita akan spesifikan Kita akan membuat style buat apa nih? Saya akan membuat style untuk text Nah, stylingnya apa? Kita akan membuat style pertama Font size-nya akan saya ubah menjadi 18 piksel Nah, kita akan implementasi nih Caranya kita akan memanggil style yang telah dibuat di style sheet ini Caranya adalah kita panggil nih Variable styles di sini Styles dot dot apa? Dot text yang ini kita panggil Dot text Kita simpan Nah, sekarang Size-nya berubah menjadi 18 piksel Kemudian kita bisa lanjut styling di sini Nah, contoh kita akan menambahkan Font weight Nah, kalau font size itu untuk ukuran text Font weight itu untuk ketebalan text Kita akan memberikan ketebalan text Dari mulai 100 sampai 900 Atau bisa kita langsung buat bold Kalau ingin tebal Normal adalah tebal huruf default-nya Kita akan buat mungkin di bold Supaya terlihat berbeda Kita simpan Nah, text-nya menjadi bold Kemudian Kita akan memberikan warna pada text-nya Nah, kalau tadi untuk memberikan warna background Itu menggunakan background color Kalau memberikan warna untuk text Cukup dengan color Seperti ini Kemudian Kita berikan warnanya Saya berikan warna hijau seperti ini Saya simpan Nah, warnanya berubah Selain itu Text ini juga memiliki Kemampuan untuk kita berikan jarak Kita berikan jarak dari kiri Margin left Kita buat 20 piksel sama Kemudian margin top Kita buat 40 piksel Oke, kita simpan Oke, kita sudah memiliki styling basic Untuk text dan juga untuk view Nah, styling basic ini Bisa kita implementasikan Tidak hanya untuk view dan text Kita juga bisa implementasikan Ke image Ke input Itu juga bisa kita implementasikan Namun untuk sample basic Kita bisa memberikan contoh seperti ini Kedepan sambil mengikuti tutorial yang ada Kita akan mengikuti styling yang lebih advance lagi Sesuai dengan desain-desain yang diberikan oleh tim UI designer Nah, sekarang Setelah kita mengetahui hal basic seperti ini Kita akan coba implementasikan Kedalam desain yang simple Untuk implementasi styling basic yang kita ketahui Nah, saya membuatkan styling yang sangat basic Kita akan mencoba membuat komponen produk Yang akan dijual di beberapa e-commerce Dengan styling seperti ini Nah, ini sudah kita handle semua stylingnya Pertama, kita akan membuat view yang ini Nah, kita akan buat view Kemudian, di dalam view ini Kalau kita lihat Kita ada image Berarti kita akan memasukkan image di dalam view Kita akan memasukkan image Nah, kemudian image ini kita akan panggil Image-nya dari mana Nah, kalau sebelumnya kita belajar memasukkan image Image dari URL Itu mudah dengan cara seperti ini Kemudian, kita masukkan URI Dan kita masukkan URL-nya di sini Nah, sekarang bagaimana kalau image-nya kita simpan di dalam aplikasi kita Nah, contohnya saya akan memasukkan image Macbook Pro ini Kedalam aplikasi React Native kita Nah, saya sudah mendownload image dari Macbook Pro tersebut Kemudian, saya akan simpan ke sini Caranya tinggal copy dan paste saja di project yang kita miliki Nah, saya akan masuk ke finder saya Atau explorer kalau di Windows Kita copy image yang sudah kita download Kemudian, kita simpan di dalam project yang kita miliki Nah, kita simpan di sini Kita paste Image-nya tersimpan di dalam root project kita Kembali ke codingan kita Nah, kalau kita lihat, kita sudah memiliki image di sini Macbook.jpg Nah, sekarang bagaimana cara memanggil atau menggunakan image dari lokal Dari lokal aplikasi kita Caranya, kita tinggal import Image tersebut akan kita beri nama apa? Akan saya beri nama Macbook From Nah, dari mana akan kita import image-nya? Dari sejajar dengan file ini Atau disebut dengan .slash Kemudian, kita panggil nama filenya Macbook.jpg Nah, seperti ini Kemudian, akan kita pakai Macbook ini Di dalam sini Kita paste Kemudian, kita akan berikan ukuran Untuk image Macbook ini Kalau kita lihat dari desain yang kita miliki Ukurannya adalah 188 x 107 Lebar 188 x 107 Berarti kita berikan style Width-nya 188 Height-nya 107 Nah, kita akan simpan Nah, oke Image kita sudah ke panggil Nah, selanjutnya Kalau kita lihat Di desain ini Antara view luar yang ini yang besar Dengan image Itu ada jarak Jaraknya itu sekitar 12 pixel Nah, kita akan membuat jarak Antara image dengan view ini Caranya adalah Kita tidak perlu memberikan margin di image-nya Kita bisa memberikan styling di view-nya Atau di bungkus besarnya Dengan cara style Kemudian, kita berikan namanya padding Nah, padding juga sama dengan margin Ada padding top Padding left Padding right Padding bottom Ada semua Nah, kalau ketiga posisi atas, kanan, bawah, dan kiri sama Kita bisa menyederhanakannya dengan tulisan padding Dengan jarak masing-masingnya 12 Karena masing-masingnya sama Kemudian, kita akan berikan warna background dari view ini Sesuai dengan design Warnanya F2, F2, F2 ini Kita akan berikan background color F2, F2 ini Jangan lupa kasih pagar di sini ya Karena ini hexadecimal Kita simpan Oke, nah, kalau kita lihat Yang sebelah kiri Jaraknya sudah betul 12 pixel Atas juga 12 pixel Namun yang kanan Bablas sampai ke kanan Karena kita tidak menentukan lebar dari komponen kita Akhirnya dia akan memenuhi layar Nah, kita akan ikuti Lebar dari design ini Lebarnya adalah 212 pixel Nah, kita akan buat width-nya 212 pixel Nah, seperti ini Kalau ini tidak terlihat Mungkin kita bisa berikan sampel terlebih dahulu Kita berikan warna merah Nah, kalau warna merah kan kelihatan tuh Ada jaraknya Sekarang kita ganti lagi dengan warna sesuai design Oke, kita simpan Nah, selanjutnya Kalau kita lihat Di ujung dari image ini Di design ini akan ada lengkungan Nah, lengkungan ini Di styling react native Disebut dengan border radius Nah, border radius ini Kalau kita lihat di design Ukurannya 8 pixel Kita tinggal tambahkan saja di image ini Border radius 8 pixel Nah, dia akan ada lengkungan di image-nya Pun sama dengan pembungkus Yang abu-abu ini Juga sama memiliki border radius 8 pixel Kita simpan Nah, di sini sudah akan ada Lekukan bordernya Selanjutnya Kita bisa lanjutkan Dengan penambahan text di sini Text-nya kita copy Nah, kalau kita lihat Dia text-nya memiliki jarak Dengan image itu 16 pixel Kemudian Ukuran dari text-nya itu 14 pixel Dengan font-weight Bold Nah, berarti Kita akan tambahkan di bawah image ini Text Text-nya isinya New MacBook Pro 2019 Kalau kita simpan Seperti ini Nah, kita tambahkan styling di sini Style Font size-nya 14 Dan font-weight-nya Langsung bold Kemudian jarak Antara text dan image Berarti margin top Itu 16 pixel Kita simpan Ya, kurang lebih seperti ini Selanjutnya Kita tambahkan untuk nominalnya Nominal ke text MacBook Pro 14 pixel Jaraknya Kemudian Ukuran dari Price-nya ini Harganya 12 Bold Dengan warna Orange Seperti ini Kita akan berikan lagi di sini Oke, kita sudah punya Price-nya Selanjutnya Kita akan membuat Alamatnya di mana? Di Jakarta Barat Kita akan buat Oke, kita simpan Jakarta Barat di sini Terakhir Kita akan membuat Button seperti ini Nah, bagaimana caranya? Kita akan buat Pertama Kita buat view dulu Bungkusnya dulu Yang berwarna hijau ini Bungkusnya Kemudian kita buat Text di dalamnya Text-nya isinya Tulisannya beli Nah, kalau kita simpan Seperti ini Styling-nya belum tepat Kita styling dulu Oke, bentuknya sudah sesuai Nah, sekarang Saya akan menjederhanakan nih Kalau ukuran Atas dan bawah Sama Kita bisa pendekkan ini Menjadi Padding Vertical Artinya Atas dan bawahnya Berapa nih? 6 piksel Kita simpan Hasilnya tetap sama Nah, kemudian Terakhir Kita berikan jarak Ke atasnya Itu 20 piksel Berarti kita berikan jarak Di sini Margin top 20 piksel Oke, baik Nah, kita sudah Mengimplementasikan Styling basic Untuk react native Di sini kita sudah Implementasikan Untuk styling basicnya Kemudian kita buat Sample sederhana Untuk membuat Komponen produk Yang bisa kita beli Kemudian Selanjutnya Kita akan mempelajari Styling yang lebih Advance lagi Dari ini Kita akan mempelajari Yang namanya Layouting Kemudian yang namanya Position Nah, demikianlah Tutorial untuk Basic styling Di react native Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax